Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu Tahu doanya? Tahu Rodi tubillahirrohba Tahu? Tahu Ayo Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu Doa dimulai Bismillahirrohmanirrohim Robi nabillahi robba Wabir islami dinah Wabir muhammadi nabiyah wa rasulah Robi dini ilmah Wajuk nafahmah Wa amaran solehah Wa alhamdulillahirrohbilalamin Nah sebelumnya Apa kabaran anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allah wabarakat Terima semangat Apa kabaran anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allah wabarakat Nah disini Mu'alimah akan mengajarkan tentang Tetanggaku adalah saudara terdekatku Ada yang tahu apa itu tetangga? Tahu Apa itu tetangga? Apa tetangga? Tetangga itu adalah orang yang berada di dekat rumah kita Rumah kita kalau rumahnya Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumah kita Atau di sekitaran rumah kita Nah setiap hari kita pasti jumpa tetangga kan? Iya Pasti jumpa tetangga Nah kehadiran tetangga dalam kehidupan sehari-hari itu sangat dibutuhkan Kenapa sangat dibutuhkan? Kenapa? Karena kita tidak bisa hidup sendirian Misalnya nih kita ada pesta-pesta Tidak mungkin kita masak-masak sendirian kan? Pasti harus dibantu dengan tetangga kan? Nah begitu Kita harus mengenal tetangga kita Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita mengenal tetangga kita? Berkenalan Nah misalnya nih kita baru pindah nih Kita baru pindah atau teman kita baru pindah Nah apa yang akan kalian lakukan ketika ada teman yang baru pindah? Berkenalan Terus Harus bersikap Nah ada beberapa cara menjadi tetangga yang baik Nah yang pertama itu kita tidak boleh mencampuri urusan tetangga Mau apapun itu Misalnya nih di sebelah rumah kita ada tetangga yang lagi berantem Nah kalau dia tidak mau meminta bantuan Kita tidak usah dulu Ini memang mengikuti campurkan urusan mereka Nah kalau kita ikuti campur Mereka tidak akan senang Nah yang kedua Ciptakan suasana kekeluargaan dan persahabatan Ciptakan suasana kekeluargaan dan persahabatan Nah anggap aja tetangga kita ini adalah saudara kita Nah anggap aja teman-teman tetangga kita ini Teman-teman kita yang berada di sekitar rumah kita itu sebagai sahabat-sahabat kita Nah jadi kalau kita ada apa-apa Ada tetangga yang akan memban Memban Begitu sebaliknya Kalau tetangga ada apa-apa kita harus memban Memban Kegaduhan Mengerti apa keributan dan kegaduhan Tau nggak Misalnya kita tidak boleh Ngajak ribut Misalnya berantem-berantem sama tetangga Cari masalah sama tetangga Nah kalau misalnya kita cari masalah sama tetangga Pasti jadi berantem Jadi gaduh kan Iya kan Nah jadi kita tidak boleh mencari keributan dan kegaduhan Nah yang keempat Kita sesama tetangga juga harus menjaga kebersihan lingkungan Misalnya tidak membuang Sampah pada sampah Sampah sembarangan Tidak membuang sampah sembarangan Harus membuang sampah pada tempatnya Bukan tidak membuang sampah pada tempatnya Lalu yang kelima tadi Bersikap rap Jangan sombong sama tetangga Nanti tetangga nggak suka sama kita Kalau kita sombong Misalnya ada tetangganya lewat depan rumah kita Harus kita siapa? Mau kemana bu? Mau kemana kak? Misalnya mau kemana siapa? Rangga Mau kemana Rangga Harus kita siapa? Sampah Tidak boleh sombong Maka kita harus bersikap rap Rangga Tau Misalnya ada tetangga kita yang beda agama Atau teman kita yang beda agama Kita tidak boleh apa? Tidak boleh membeda Bedakan Nggak boleh mencaci maki Mencelah Nggak boleh Misalnya nih Misalnya Mbak Rara Mbak Rara dan Rangga beda agama Misalnya Rangga agamanya Kristen Mbak Rara agamanya Islam Nanti Mbak Rara kacau Kacau kok Kristen? Kacau kok Kristen? Sama Kacau kok Islam? Kok Islam? Nggak boleh kayak gitu ya nak Kita harus jadi satu Karena Indonesia itu dineka tunggal Tidak Walaupun berbeda Tetap Satu Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan Itu namanya toleransi Toleransi Kita juga harus Membantu Jika teman kita yang berbeda Itu membutuhkan Bantu Bantu Nah itulah Namanya Sikap toleransi Dan hendang Hendang rasa Lalu yang ketujuh Jagalah keamanan lingkungan Bagaimana caranya? Bagaimana caranya menjaga keamanan lingkungan? Itu menjaga kebersihan Misalnya Ada tanaman di sekitar rumah Di sekitar daerah kita Kita tidak boleh merusak tanaman itu Tidak boleh Harus menjaga Kalau bisa kan sering nih kan Di sekitar kita ada lembu atau sapi Yang mau makan tanaman di depan rumah Diusir atau bilang baik-baik terhadap Tetangga yang punya lembu Pak, bu, kak Tolong ya Binatangnya dijaga Merusak tanaman gitu Oke? Jangan kita marah-marah ya Jangan marah-marah Tapi bilangin bagus, bagus Nah yang terakhir Jangan segan untuk meminta bantuan Jika mengalami kesulitan Jadi kita tidak usah segan Tidak usah takut meminta bantuan Ketika kita mengalami kesulitan Nah misalnya Terjadi bencana Kebakaran rumah Nah kita sok-sok angin Soksok gengsi Karena aku punya segalanya masih ankok Jadi gak usah minta bantuan tetangga Jangan kayak gitu ya Kalau memang kita butuh bantuan Jangan gengsi Jangan malu Jangan segan Tidak apa-apa Pasti kalau kita juga ramah Kita meminta bantuan yang baik-baik Pasti tetangga akan membantu Mungkin cukup segitu Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Kalau begitu Mualimah yang nanya nih ya Coba tunjuk tangan nih Nanti yang jawab benar Mualimah kasih senek Coba tunjuk tangan ya Tunjuk tangan yang tahu Tadi sudah dijelaskan Apa itu tetangga? Apa tadi tetangga? Apa arti dari tetangga? Coba tunjuk tangan Apa tadi arti tetangga? Apa tadi arti tetangga? Coba yang lain Ini sudah ada dua pertanyaan Di papan tulis Nah pertanyaan nomor satu Jika ada teman yang baru pindah Ke daerah kamu Atau daerah kita Maka saran mana yang akan kamu ambil Atau kamu pilih? Coba tunjuk tangan yang bisa jawab ke depan Tunjuk tangan yang bisa jawab ke depan Ayo Jika ada teman yang baru pindah Tadi sudah dijelaskan kan Coba mbak Rara jawab Dia menjawab Ciptakan selasana kekeluargaan Benar? Benar Benar? Iya benar Kalau ada teman yang baru pindah Kita harus menciptakan selasanya kekeluargaan Kita rangkul Kita rangkul misalnya Kita baru melihat Kita sapa? Eh kamu baru pindah ya Kenalan dong Gitu kan? Harus bersikap ramah Ramah Menciptakan suasana kekeluargaan Lalu dijadikan sahabat Lalu yang kedua pertanyaannya Bagaimanakah tanggapanmu ketika melihat teman yang membuang sampah sembarangan? Gimana? Sikatmu ketika melihat teman kamu membuang sampah sembarangan? Eh jangan buang sampah sembarangan Nah yang lain? Apa Rehan? Apa Bib? Sampah sembarangan Bunga sampah pada tempatnya Nah iya Intinya kita harus menasehati Menasehatinya Bahwa tidak boleh membuang sampah sembarangan Harus membuang sampah pada sembarangan Mungkin cukup sampai situ Sudah mengerti semuanya? Sudah Sudah paham? Sudah Bahwasannya tetangga kita adalah saudara kita Nah demikian yang mu'alimah sampaikan Lebih kurangnya mu'alimah mohon maaf Sebelum kita akhiri Marilah kita berdoa Baca Al-Fatih Ha'a Nah doa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki ya umiti Iyakan akbudu Iyakan astahir Iyidina siratal mustaqim Siratal ladina an'amka alayyim Goyril makduliyayim Warah dolin Amin Akhirul kalam Wabilahi taufiq warhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh